Mia sedang mengejar mimpinya menjadi seorang sales yang hebat. Mia ingin jago jualan di media online. Dan media sosial adalah pilihannya. Mia sering mendengar bahwa ia harus selalu memikirkan keinginan penonton atau viewer untuk sukses. Tapi Mia memiliki dorongan kreativitas yang kuat dan ingin mengeksplorasi ide-ide baru. Mia ingin membuat konten pemasaran yang unik dan berbeda. Ia tidak ingin hanya mengikuti tren yang ada, tapi juga ingin menciptakan tren baru. Mia percaya bahwa kreativitas ini bisa membawa pengaruh positif dalam dunia pemasaran. Namun, Mia merasa tertekan oleh harapan untuk selalu berfokus pada keinginan penonton. Teman-temannya berpendapat bahwa konten yang populer adalah yang sesuai dengan selera penonton. Mia merasa bingung antara mengikuti saran teman atau mengikuti hasrat kreativitasnya sendiri. Mia memutuskan untuk mendengarkan hatinya saja. Ia memulai petualangan untuk menciptakan konten yang sesuai dengan minatnya. Ia membuat video pemasaran dengan menggunakan desain yang unik, musik yang menarik, dan konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Mia merasa gembira dan puas saat melibatkan dirinya sepenuhnya dalam proyek ini. Konten yang Mia buat benar-benar berbeda dan menarik perhatian. Meskipun beberapa orang awalnya ragu, ternyata banyak yang sangat terinspirasi oleh keberanian Mia untuk berkreasi. Konten tersebut mulai mendapatkan pengikut dan mendapatkan perhatian positif, bahkan dari beberapa brand-brand terkenal. Mia belajar bahwa meskipun penting untuk memahami keinginan penonton, tidak ada salahnya untuk berani berinovasi dan menciptakan konten yang sesuai dengan minat pribadi. Kreativitas dapat menjadi aset berharga dalam pemasaran. Dan dengan konsistensi, konten yang autentik dapat menarik audiens yang setia. Dengan keyakinan baru dalam kreativitasnya, Mia melanjutkan perjalanannya sebagai pemasar yang berani, sales yang berani. Ia menyadari bahwa keseimbangan antara memahami penonton dan mengikuti hasat pribadi adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam dunia pemasaran yang dinamis. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya. Bye!